Intro Atau juga bisa bermanfaat bagi orang lain Apa contohnya kita sebagai kepala rumah tangga harus kita nasihati istri kita Harus kita nasihati anak cucu kita Kita sebagai teman harus kita nasihati ketika teman tidak baik Ini semua kan dalam orientasi untuk memperbaiki diri kita dan orang lain Sehingga apa? Yang muncul dari lidah kita ini adalah madu bukan racun Apa yang muncul dari racun? Racun tidak bermanfaat bagi kita Sehingga harus yang keluar dari lidah kita itu adalah benar-benar Kalimatun toibah ucapan Ucapan yang baik Pergunakanlah lidah ini, bibir kita ini kepada hal-hal yang positif Jangan hidup biasa akan menggosipi orang lain Jangan biasakan hidup mencaci, memfitnah, memaki, menggunjing orang lain Itu kenapa? Yang keluar dari lidah kita, yang keluar dari mulut kita Bukanlah madu Namun sebaliknya yang keluar dari kita adalah racun Yang ketiga Dalam rangka untuk mencontoh kehidupan seekor lebah Yang harus kita perhatikan Yang namanya lebah Dalam mencari makanan Tidak pernah merusak tumbuhan Ketika lebah sudah menghisap madu Tumbuhan tersebut semakin baik Semakin subur Kenapa? Karena madunya sudah dihisap oleh seekor lebah Artinya apa menjadi itibar? Bagi kita semua Pemirsa yang dirahmati Allah Bahwa Profesi apapun yang kita lakuni Profesi apapun yang kita lakuni Dalam hidup ini Jangan sampai mengganggu Kedamaian orang lain Jangan sampai mengganggu Ketentraman orang lain Sehingga apa? Gesek sana, sikut sana, sini Itu tidak benar Apapun pekerjaan kita Lakuni dengan sebaik-baiknya Karena Allah pada dasarnya Tidak melihat profesi Apa yang kita lakukan Yang terpenting Orientasi dalam mencari nafkah hidup ini Adalah Lillahi ta'ala Tukang bangunan Karyawan swasta PNS Pejabat Anda Wira swastaka Kita semua Di hadapan Allah itu sama Bukankan Allah berfirman Inna akramakum Indallahi atskakum Manusia yang paling sempurna itu Bukan seorang pejabat Bukan pimpinan Bukan seorang yang mempunyai Kedudukan yang istimewa Namun sebaliknya adalah Allah mensetarakan Allah mempunyai asas kesetaraan Yang disebut Manusia yang paling sempurna adalah Yang paling bertakwa Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Yang terpenting bagi kita Silahkan profesi apapun yang kita lakukan Janganlah merasa gengsi Janganlah kita merasa minder dan malu Asalkan orientasinya yang benar Untuk mencukupi kebutuhan keluarga Nawaitunya Benar-benar untuk mencari keridoan Allah subhanahu wa ta'ala Bukankah dalam hidup ini Ada tiga rido Yang mau kita cari Yang pertama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!